Intro Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Badan Usaha milik negara pada Senin 7 Juni 2021 Ahli dari pihak terkait Tri Hayati menjelaskan bahwa privatisasi di sektor sumber daya alam adalah dilarang karena secara konstitusional memang dilarang di dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga negaralah yang harus turun langsung menyelenggarakan kegiatan penambangan melalui badan-badan usaha pemerintah sendiri selain sebagai pelaksana negara yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pemerintah juga melaksanakan tugas pengendalian melalui perbuatan berbagai regulasi dengan berbagai regulasi ditujukan untuk mengarahkan dan mengendalikan dalam pengelolaan sumber daya alam agar mencapai tujuan kemakmuran rakyat tersebut dalam keterangannya Tri juga mengungkapkan bahwa setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 di era reformasi maka pelarangan privatisasi menjadi tidak ada larangan ini baik terhadap kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam jadi yang terpenting bahwa kegiatan pengusahaan sumber daya alam di bawah kendali pemerintah selaku pemegang hak penguasaan negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan pemerintah sebelumnya pemohon beranggapan PT.Pertamina Persero merupakan perusahaan persero yang merasakan akta perubahan anggaran dasar perubahan perseroan PT.Pertamina memiliki kegiatan usaha di bidang penyelenggara usaha energi sehingga termasuk perusahaan persero yang dilarang untuk diprivatisasi Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan